hai 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 ayo Fismet with the office no stress and enjoy your job ingatkan beberapa waktu lalu berapa hari lalu sih ini aku masih di Jakarta dan kemarin aku ngobrol sama Denny marketing yang sudah menggelut dunia marketing selama lima tahun hari ini aku kedatangan temen lagi ini namanya sang-sang dia kurang lebih baru enam bulan jadi marketing Oh ya perkenalkan ofismet nama saya itu Sandro Yanda lengkapnya saya asalnya dari Makasih Jawa Barat biasanya sih orang manggil saya sang-sang oh ya saya juga sebelumnya pernah berkuliah juga di sekolah tinggi pariwisata yang top di daerah Bandung wah ketempat hahaha oke 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 ya bisa ceritain keluarga latar belakangnya suku apa Oh ya sama kayak Mas Denny blasteran juga blasteran ya bukan tapi kan ya bukan kita apa namanya Indonesia 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 ya wajar blasteran itu banyak blasteran ayah saya itu Batak ibu saya itu orang Sunda oke oke gimana awalnya sih tertarikan minat waktu itu apa namanya saya memang senang apa sih namanya senang ketemu orang baru senang diciptakan pesan pertama senang juga ngobrol sih ngobrol apa namanya ya pokoknya ngobrol pasang-ngobrol tuh senang sih sama orang baru dikenal sesuatu maksudnya emang passion nya marketing ya iya bisa dibilang gitu iya bisa dibilang begitu tapi saya pengennya sih lebih ke yang marketing strategis tapi jadi apa namanya seorang marketing yang di lapangan yang menghadapi customer langsung itu merupakan tantangan yang optis sih bagus oke menurutku mungkin itu proses sih prosesnya sekarang kamu lagi di lapangan tapi nanti dengan kamu semakin kapasitas itu lebih cepat kombo naik bisa aja kamu jadi yang memanage yang buat strateginya menurutku asik temen ya oke susah gak jualan? susah susah gampang oke banyak betul susahnya gampangnya dikit gitu lah gimana gimana kenapa kamu bilang kayak gitu susah susah karena apa namanya kita pertama harus tahu klien kita tuh sifatnya itu kayak apa manusia itu susah ditebak mengenal iya mengenal customer kenali customer mu oke iya kenali terus gitu kita selain ngelain customer kita juga harus mengenalin produk nah itu kan puyong tuh di kepala harus pertama saling ngelain-ngelain tuh kira-kira yang cocok mana terus saling cocok-cocokin juga itu yang rada sulit sih sebenernya nah terus yang kedua itu kita juga harus apa namanya punya keadilan keadilan itu antara klien sama tim kita gitu oke jangan sampai kita karena ingin mempertahankan SOP kantor kita mengorbankan klien jadi kliennya gak nyaman karena SOP kantor kita mungkin gak begitu nyaman dan juga sebaliknya sebaliknya jangan sampai kita mengorbankan klien karena apa namanya kita tuh terlalu terlalu apa itu SOP gitu oke jadi harus balance juga ya balance antara eksternal dengan internal iya itu susahnya sih tapi kalau misalkan susah itu dijalani dengan komitmen yang bagus dan juga konsisten semuanya bisa jadi gampang semuanya susah gampang semuanya disitu ya makanya jadi marketing gitu kan iya 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 ngomong-ngomong targanya nyampe terus ah iya dari 6 bulan ini sih alhamdulillah saya sekali pernah achieve gitu oke dalam 6 bulan sekali achieve iya bulan itu berapa tuh kelima oke keren ya iya gimana ya wah itu bener-bener pengalaman dah dengan pengalaman pertama kali achieve di dunia marketing profesional iya itu apa sih itu bener-bener gak terlupain semuanya sudah itu bagus banget buat apa evaluasi diri juga ternyata saya bisa seperti itu gitu tapi ya balik lagi kita tuh kerja itu gak sendirian waktu itu kita punya tim support yang memang bagus juga kalau tim support bagus kita juga sebagai marketing juga bagus jadi ya apa namanya itulah yang gak bisa dilupain gitu bener-bener bisa kerjasama supaya eee target tuh tercapai antar tim gak bisa ya achieve sendirian pasti butuh tim betul kerjaan marketing kan pasti lo gak mau suka gak suka itu dikejar-kejar target dengan satu tekan nya dengan target-target tertekan iya tertekan iya tapi itu sebenernya yang membuat saya menjadi seorang manusia oke iya bertunggu hatinya ya bertunggu iya karena kalo gak tertekan tuh kayak gak dikasih makan gitu oke kayak jadi lemes ah bisa santai lah terlalu santai tidak tidak apa potensi maksimalnya tidak keluar iya kalo udah tertekan tuh kayak wah gue harus matanya nih gue harus wah ini harus bisa nih harus selesai gini gini wah ini harus berbincana semuanya ya pokoknya gitu deh jadi aku tuh bener-bener jadi seorang manusia gitu oke kalo apa olahraga apa ini otot olahraga otot itu kan yang yang di gym tuh yang dibentuk otot otot badan ya tapi kalo marketing yang dibentuk tuh otot otot kepala ya otot kepala otot badan otot karakter juga otot badan juga karena marketing kalo keliatan gendut banget kayak gimana gitu harus balance jika tuh iya harus balance saya gendut kan kebanyakan nih aku lanjut lagi kalo perusahaan tuh kan biasanya pengennya yang very best misalnya kamu udah ucap target tertentu nah dinaikin lagi nah dinaikin lagi nah gimana kamu ngadepinnya ngadepinnya jadi gini misalkan kantor nasi target itu 600 juta misalkan ke kita nah kita tuh sebagai marketing pacemets itu itu jangan patokannya 600 juta itu tapi patokannya 700 juta lah oke pokoknya kalo orang targetnya 600 kita harus punya mental 700 biar nanti kalo misalkan orang tiba-tiba naikin target kita kita siap gitu tapi inget juga apa namanya kapasitas diri gitu kadang kan orang mungkin kan masakin passionately gitu sama target terobsesi iya terobsesi iya terobsesi jadi lupa tuh sama yang namanya kesehatan sama kerja sama tim oke egois gitu ya egois itu 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 jangan sampai gitu deh kita boleh jadi manusia aku jadi seorang yang bener-bener manusia tapi bernafsu gitu atau gimana tapi juga harus inget kita punya kapasitas dan rejik itu udah ada yang ngatur iya atau itu tapi bukan berarti kita santai atau ngedowngrade ya bukan kalau misalkan perusahaan bilang satu miliar why not gitu kita coba itu sih oke berarti kan kalau perusahaan kasih angka segitu dia ngeliat oh pasti mampu nih iya itu juga kan mereka gak main asal sembarangan iya sekarang aku nanya nih selling teknik waktu kamu jualan nih paling ampuh yang gimana atau memang setiap produk ada teknik ekstri sendiri atau secara general pukul rata oke karena kan aduh nih saya kan sepuluh orang meneh ya kan untuk sementara mungkin saya pikirnya itu pukul rata dulu oke karena bagi saya sih nantapin itu ada dua yaitu fast response sama sopan santun oh menarik iya karena saya kan di tempat ini di Jakarta di Jakarta tapi orangnya itu namanya sama cepet ibu kota ibu kota betul menaklukkan ibu kota gak sesulit menaklukkan ibu tiri iya ibu tiri itu pokoknya ya masih anak ibu tiri loh daripada ibu kota gitu ibu kota tuh wah maunya cepet ya gak cuma ibu kota sih semua apa namanya tempat itu sekarang tuh karena teknologi semakin maju informasi juga semakin mudah didapet itu jadi semuanya maunya cepet iya instan cepet handphone aja kalo lemot dipukul kalo sales lemot wah masa dipukul juga karena ketian betul 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 iya oke iya san san bisa gak kasih contoh buat office made nih marketing tuh kan harusnya patang menyerah nah kalo ditolak tiba-tiba ditolak atau gimana ngomong tuh gimana ditolak ya pertama gini dalam pikiran kita tuh mindset kita harus apa namanya pikiran tuh mikirnya gini gak semua orang tuh bisa beli produk kita atau mau beli produk kita oke tapi kita harus mikirnya semua orang itu potensi jadi harus tetep berusaha nawar kepada semua orang biar nanti ya mt tau dulu lah produk kita dan kapasitas produk kita tuh seperti apa kalo mereka udah tau atau cuma nanya-nanya doang kan itu maksudnya udah peluang gitu dan potensi ya ya yang penting ciptain traffic orang customer nanya ke kita dulu aja oke dengan traffic semakin banyak kuantitinya kamu sering kesana iya semakin banyak yang nanya ke kita berarti kan banyak orang yang kenal kita tuh oh iya ini salesnya apa nih produk ini nih bagus nih kita tanya-tanya dulu nanti siapa tau kalo cocok harga cocok produk juga cocok bisa lah masuk beli dari situ dulu awalnya oke kalo ditolak ya yang penting kenalin lagi kenalin lagi kalo ditolak kita sabar kita berusaha ketemu gitu ya iya pokoknya saya sih kalo apa apa istilahnya itu kayak jadi hasilnya kalo ditolak ya oke ibu gapapa ibu atau bapak saya bilang gapapa ibu atau bapak gak beli produk saya setara tapi kalo ibu atau bapak punya pertanyaan terkait produk dari saya yang tawarkan ini ibu tanya aja bu kapan aja ibu mau atau bapak mau saya selalu masuk jawab catat tuh attitude salah satu attitude sales ya iya pokoknya memberikan plan yang terbaik iya betul oke deh nah sekarang gimana kalo ngeliat nanti nih kan adik-adik coffee sweet yang baru-baru lulus fresh gateway nah sebenernya kan dunia marketing tuh menarik tapi biasanya tuh fresh gateway tuh alergi gitu takut wah jadi marketing ada targetnya wah gak enggak apa ya kayak alergi gitu nah gimana cara kamu memandang soal ini saya rasanya gimana ya oke office match mungkin bagi kalian yang eee apa fresh gateway fresh graduate atau belum masih kuliah atau masih SMA gitu belum kenal dunia kerja mungkin yang pertama harus dipikirin kalo misalkan alergi sama marketing itu mikirnya gini marketing tuh kaya oke oke marketing tuh kaya kaya entah bisa kaya finansial kaya karakter karakter kaya networking oke sama kaya apalagi ya pengalaman leadership karakter iya itu apa namanya pokoknya kaya deh marketing tuh jadi ya gak ada rugi sebenernya jadi marketing tuh apalagi kan marketing tuh kalo yang lain mungkin ilmunya teknis matematis apa matematis angka gitu marketing tuh lebih sulit dia memahami manusia oke pokoknya barang siapa yang bisa memahami manusia oh itu mengejar kunci dunia luar biasa oke gimana sih disitu karaktermu terbentuk kamu sabar kamu diapain juga sabar oh jangan dong kalo diapain aja kalau diapain aja ada proses proses ya kamu nganggap itu kamu sabar bahkan legasimu terbentuk nah oke obrolan selama kurang lebih 15 menit ini menurutku berisi sih menarik tentang apa yang kamu ceritakan di dunia marketing yang kamu alami sama ini terimakasih udah datang mampir ke the office aku sih seneng dan berdoa supaya kamu karirmu bagus di marketing targetmu achieve dan kamu kedepannya bisa lebih baik lagi di marketing ya sukses juga buat paduni dan apa channelnya the office nah itu pokoknya kalo kalian butuh apa namanya tuh solusi-solusi tentang dunia perkantoran oke silahkan tonton The Office Mads jangan lupa subscribe subscribe like pokoknya apa namanya kalo mungkin dulu tuh channel youtube tuh lebih ke apa namanya dunia pendidikan SMA gitu kan apa kayak Kevin Anggara gitu kalo ini kan perkantoran ini baru nih oke pokoknya bagus deh terimakasih thank you office mads udah nonton channel kami sampai ketemu lagi di video-video berikutnya terimakasih juga san san window office no stress and enjoy daya yo 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 a Terima kasih telah menonton!